Jadi tadi pagi aku lagi buka Instagram, terus ada kontennya Rachel Venya muncul di eksplor aku. Kemudian aku salfok sama komentar netizen yang ini. Jadi ini kayak komentar julid gitu ya, aku bacain. Yang kayak gini-gini dikasih rezeki banyak sama Allah. Pedagang-pedagang yang bener-bener cari nafkah sampai tengah malam rezekinya gitu-gitu aja. Kadang kasian, tapi mau gimana ya? Hidup memang kejam. Cuma Allah yang tahu kenapa porsi kita masing-masing bisa berbeda-beda di dunia ini. Walau alam. Aku pernah ngebahas tentang topik ini. Kenapa yang miskin tetap miskin? Kenapa yang kaya semakin kaya di video Youtube aku yang ini? Aku udah jelasin banyak banget 22 menit di video Youtube aku yang judulnya ini. Oke, Trash Nani Moonlight. Jadi buat kamu yang baru bisa langsung subscribe Youtube channel aku. Tapi sekarang aku mencoba untuk menjelaskan secara singkat. Intinya, kenapa yang miskin tetap miskin? Ini kita bukan lagi ngomongin tentang tips berbisnis, tips mendapatkan uang, bukan. Tapi kita lagi ngomongin tentang kekuatan pikiran atau abundance mindset. Kenapa yang miskin tetap miskin? Ini salah satu alasannya. Karena dari kecil mereka sudah terbiasa di brainwash sama orang tuanya. Turun temurun, dibilang kalau mencari uang itu susah, mencari pekerjaan itu susah, kita orang miskin. Kamu gak usah bermimpi ketinggian, gak usah aneh-aneh, realistis aja. Meskipun gak semua yang miskin tetap miskin, karena juga banyak kok cerita-cerita menginspirasi yang dulunya miskin sekarang udah menjadi miliarder. Kalau dari kecil, keluarga kamu sudah menanamkan kalimat ini di otak kamu, kalau mencari uang susah, kita ini miskin, kamu gak usah bermimpi ketinggian, ya itu sudah direkam sama alam bawah sadar kamu ya. Subconscious mind. You attract what you believe. Kamu percaya kalau memang cari kerja susah, cari duit susah, hidup kamu miskin, Tuhan ini tidak adil, dan mereka selalu ngeluh-ngeluh-ngeluh sampai capek berdoa. Udahlah capek aku berdoa. Orang-orang kaya tuh ya serakah, uang tuh jahat. Allah mereka sukses, paling juga ada orang dalem. Ya emang mereka beruntung aja, apalah kita nih ya orang-orang kecil. Mana pernah kita beruntung, susah terus hidup, ada aja masalah ya gak kelar-kelar, sial terus. Nah itu namanya like mindset, oke? Udah direkam sama subconscious mind kamu. Otak kita ini sangat powerful, apapun yang kamu ucap terus-menerus, yang kamu percayakan, yang kamu fikirkan, kamu rasakan, secara terus-menerus konsisten menjadi habit, itulah yang akan terjadi di dalam hidupmu. Mana yang kamu fokuskan, energinya semakin berkembang. Sekarang kita selidiki lagi komentar netizen ini ya. Dia bilang, yang kaya gini dikasih rejeki banyak sama Allah. Itu tandanya dia masih ada iri dan dengki. Ketika kamu masih memiliki iri dan dengki, itu ada di 3D level of consciousness. Tingkat kesadaran 3D yang paling bawah. Low vibration. Ini kita ngomongin secara sains ya. Kalau orang terus-terusan berada di 3D level of consciousness atau low frequency, ya akan susah buat dia cari duit, cari kerjaan. Hidupnya akan gitu-gitu aja, karena dia stuck dan lupa untuk bersyukur. Hidup memang kejam, berarti di sini kamu sudah berburuk sangka sama yang di atas. Kamu lupa bersyukur ke hal-hal yang kamu punya untuk saat ini. Orang-orang kecil itu lupa kadang-kadang untuk bersyukur. Mereka lebih fokus ke hal-hal yang mereka nggak punya. Mereka lebih fokus ke orang-orang lain yang lebih tajib. Kalau secara logika kamu berpikir, Iya, aku cuma pantas dapat gaji 3 juta per bulan doang. Rezeki aku yang memang kecil, cuma segini-segini aja. Ya itulah yang akan terjadi. Tuhan akan memberikan rezeki sesuai dengan apa yang kamu percaya, sesuai dengan apa logika kamu. Jadi, kalau kita lagi ngomongin tentang rezeki, itu terkadang bisa datang di luar dari akal logika kamu. Jika kamu memiliki kepercayaan unlimited, tidak terbatas. Stop! Jangan di-scroll. Video ini muncul di beranda untuk kamu, karena nggak ada yang kebetulan. Pesan ini memang sudah destiny untuk kamu. Kalau kamu ngerasa hidupmu begini-begini aja, nggak ada kemajuan gitu ya, kayak kamu ada keinginan mau belajar, tonton video ini sampai habis. Kalau kamu mau mengubah hidupmu, penting banget harus belajar ilmu self-development dan juga spiritual harus dikombinasi. Spiritual maksudnya apa? Kamu harus belajar ilmu hukum alam semesta. Salah satunya adalah law of attraction, hukum alam tarik-menarik. Nah, banyak content creator di luar sana, terutama di Indonesia, yang bilang kalau law of attraction atau hukum tarik-menarik itu nggak ada. Bullshit. Jadi, buat orang di luar sana, atau content creator yang bilang kalau hukum tarik-menarik law of attraction ini bullshit, nggak ada, tandanya mereka belum banyak belajar. Nah, kalau mereka mau lebih giat belajar ya, atau kamu yang nonton ini, sebenarnya ilmu law of attraction atau hukum tarik-menarik itu ada di semua buku international bestseller. Meskipun di buku-buku itu nggak disebutin ilmu loa ya, tapi semua yang dibahas di situ adalah ilmu hukum tarik-menarik. Banyak juga average people atau orang di luar sana yang bilang kalau loa ini ilmu sesat gitu ya. Aku nggak salahin mereka, karena memang zaman sekarang banyak guru-guru baru yang ngajari loa pakai ilmu yang aneh-aneh, dan mereka sendiri juga nggak praktek. Jadi, cuma sekedar teori, abis itu ngajarin orang yang terkesan seperti sesat gitu ya. Tapi, di sini aku mau ngebahas salah satu buku international bestseller dari sekian banyak yang ngebahas tentang loa, tapi mereka nggak sebut loa ya. Ini ada di buku Psycho-Cybernetics. Nah, aku nggak tahu ya, dia punya bahasa Indonesia-nya atau nggak, tapi buku ini yang aku pegang versi bahasa Inggris. Oke, aku jelasin ke kamu sedikit ya. Jadi, di sini ada tulisannya your key to a better life. Nah, nomor satu sebenarnya adalah belief system. Maksudnya apa? Jadi, kepercayaan kamu yang ada di sini, mindset. Makanya, aku ada di sini untuk ngebantu kamu menghilangkan limiting belief. Maksudnya apa sih? Kayak kepercayaan yang terbatas gitu ya kalau di Indonesia-in. Di sini dibilang, apapun yang kamu percaya tentang sesuatu, maka itulah yang akan terjadi. Misal, kamu percaya kalau hidupmu dari lahir memang sudah miskin, nggak akan berubah, akan sial terus, cari duit susah. That's right. Itu yang akan terjadi. Ketika belief system, kepercayaan kamu tentang dirimu sendiri itu menjadi gambaran di otak kamu. Jadi, sebelum tidur, kamu membayangkan kalau yaudahlah hidupku, cari kerja susah, dapat duit susah, itu benar-benar akan menjadi real, menjadi true. All your actions, feelings, behavior, are always consistent. Oke? Jadi, ketika kamu konsisten, terus-terusan berpikir kalau yaudahlah, memang aku terlahir di dunia ini menjadi orang susah, cari duit susah gitu, kamu benar-benar akan menjadi orang yang seperti itu. Jadi, change your mindset kalau kamu mau mengubah hidupmu. Oke? Beberapa minggu yang lalu, aku sempat ngeliat ada konten di Instagram tentang psikolog yang mengatakan kalau afirmasi itu tidak works. Nah, si psikolog ini juga cerita kalau banyak pasiennya yang tidak berhasil ketika lagi praktek afirmasi positif. Nah, beliau juga bilang kayak misalnya, iya, aku juga nggak cocok praktek afirmasi positif. Nggak works di aku, begitu. Di sini aku mau membantu meluruskan ya, ada empat alasan kenapa kamu sudah praktek afirmasi positif, tapi nggak works, nggak berhasil, nggak cocok. Halo, salam kenal semuanya. Aku Tres Nani. Buat yang belum tahu, langsung subscribe di YouTube channel aku, Tres Nani Moonlight. Alasan yang pertama, kenapa kakak psikolog tadi merasa tidak cocok ketika praktek afirmasi positif dan juga banyak kliennya yang gagal gitu ya, nggak berhasil. Karena, ini penting banget. Mereka masih ada limiting belief. Apa itu limiting belief? Adalah ketika kamu memiliki kepercayaan yang terbatas. Contoh, kamu bilang kayak, aku tajir, aku cantik, aku kaya, aku sehat. Tapi kamu tahu, kalau kenyataannya, 3D life, kamu nggak cantik, kamu nggak sehat, kamu nggak kaya, kamu lagi banyak kesulitan uang. Kalau masih ada limiting belief seperti itu, maka terjadilah alasan yang kedua, yaitu mental conflict. Apa itu ketika ucapan, pikiran logika, dan juga hati tidak sinkron. Ketika terjadi mental conflict, itu contohnya seperti ini, kamu afirmasi, oke, dia bakal ngubungin aku, dia cinta banget sama aku, dia bakal nembak aku, dia bakal ngajakin aku tunangan, dia bakal gini. Tapi, realitanya kamu balik lagi, set, logika main. Nggak. Kayaknya dia nggak suka sama aku deh, dia aja nggak pernah hubungin aku duluan, dia aja cuek sama aku, segala macem. Terjadi konflik. Itulah pentingnya kamu belajar spiritual, atau law of attraction, supaya kamu nggak terus-terusan ada di tingkat kesadaran 3D. Alasan yang ketiga, mereka masih berada di 3D level of consciousness. Apa itu? Kamu bisa melihat, ada tingkat kesadaran manusia, yaitu 3D, 4D, 5D, enlightenment, dan lain-lain. Ketika orang terus-terusan berada di 3D level of consciousness, mereka meratapi nasib, menunggu hasil, nggak sabaran, kenapa ini terjadi, ya kan ngeluh, belum benerin inner work, masih berada di lingkungan yang toksik, masih fokus ke momen saat ini yang dia tidak punya, sampai lupa bersyukur, mereka akan susah. Praktek afirmasi positif, karena mereka merasa itu bullshit, nggak cocok. Nah, gimana cara supaya tingkat kesadaran kamu naik, bisa langsung kepoin di Youtube aku, Tresnani Moonlight. Yang keempat, kamu terlalu fokus dan desperate sama hasilnya. Sampai sekarang belum terjadi, mana nih bohong gitu kan. Akulah udah praktek afirmasi 1 bulan, 1 tahun, nggak ada hasilnya gitu. Kamu terus-terusan menunggu, desperate, kamu bilang ke orang-orang, udahlah ini bohong, ini bullshit. When you keep telling people that this is not working, that's right. Itulah alasannya, kenapa sampai sekarang afirmasi kamu belum berhasil, karena kamu terus-terusan fokus di sana. Kamu udah tau belum, kalau semuanya yang ada di alam semesta ini, mengandung energi dan frekuensi. Oke, ucapan kamu, pikiran, perasaan, air, gelas, udara, cahaya, baju, semua. Tapi, kita nggak bisa melihat energi dan frekuensi ini menggunakan mata telanjang. Nah, itulah kenapa apa yang kita ucap terus-menerus, apa yang kita omongin ke teman-teman tentang sesuatu, apa yang kita fikirkan, percayakan terus-menerus, apa yang kita rasakan terus-menerus, apa yang kita tulis di sebuah buku terus-menerus, itu akan ke-attract, ketarik menjadi realita. Tonton video ini sampai habis, aku akan jelasin. Hai, salam kenal semuanya. Aku Tresnani, bisa langsung subscribe di YouTube channelku, Tresnani Moonlight. Kamu sadar nggak sih, kenapa banyak musisi atau penyanyi yang menciptakan lagu, terus dinyanyiin dengan perasaan berkali-kali, menjadi kenyataan. Nggak usah disebutin satu-satu siapa aja lagu yang menjadi kenyataan, tapi kamu nangkep ya. Terus kamu pernah nggak sih, kayak ngomong di pagi hari, bilang secara nggak sadar, ah, hari ini aku males banget deh, kayaknya bakal jadi hari yang melelahkan. Eh, ada aja. Entah ban gembos, entah bensin abis di pinggir jalan mogok. Ada aja. Terus juga kamu pernah nggak kayak kepikiran, aduh, emang cowok tuh nggak ada yang bener ya, brengsek semua. Gue selalu di-ghosting. Udahlah capek. Eh, bener. Kamu selalu di-ghosting sama orang terus. Kamu curhat sama temen-temen. Ah, udahlah capek gue sama cowok, gini-gini, nggak ada yang bener. Kamu selalu attract cowok-cowok yang nggak bener terus. Di sini, aku hanya mau bilang, hati-hati, karena everything is energy. Yang kamu fokuskan, energinya semakin besar. Kamu ngirim sinyal ke langit, lalu balik lagi itu, ke dalam hidupmu menjadi realita. Ini namanya kuantum fisika, atau hukum alam tarik-menarik law of attraction. Nggak peduli agama kamu apa, Tuhan kamu siapa, tapi yang kamu fokuskan terus-menerus, yang kamu kasih tahu ke orang-orang, yang kamu tulis di dalam sebuah buku nih, itulah yang akan menjadi realita. Salah satu teknik, yang paling powerful banget, buat memanifestasi sesuatu menjadi kenyataan, oke, adalah metode scripting. Apa itu scripting? Kamu menulis sesuatu di dalam sebuah buku, seolah-olah sudah terjadi saat ini. Meskipun realitanya, 3D life saat ini, belum menjadi kenyataan. Ketika kamu lagi nulis, bayangkan itu benar-benar udah terjadi, dan pakai perasaan kamu kayak, yes, aku seneng banget, terima kasih akhirnya aku lolos. Kamu benar-benar bisa merasakannya di dada, ketika semua yang kamu doakan, kamu impikan, sudah terjadi saat ini, sekarang di sebuah buku. Kamu bikin skenario. Aku udah ngomongin teknik scripting, dari 3 tahun yang lalu, udah banyak banget orang yang berhasil. Ilmu manifestasi ini, memang tidak untuk semua orang, karena pasti banyak yang masih ada, di level 3D of consciousness. Mereka gak percaya ya, that's fine. Mereka gak akan bisa mendapatkan, apa yang mereka mau. Oke guys, aku selalu bilang sama kamu ya, kalau kita jangan pernah menjadi, orang yang open book. Kamu jangan menceritakan, segala macam, hidupmu, plan ke depan, masa lalu kamu seperti apa, kamu pernah disakitin, sama berapa banyak orang, dulu kamu diselingkuhin, dulu kamu diinjeng-injeng seperti keset ya. Jangan pernah menceritakan itu semua. Kenapa? Karena dibahas di buku, ini, Power punya Robert Greene, aku bacain ya. Keys to Power. Most people are open books. Oke? They say what they feel, their opinions, their plans, bla bla bla. Oke? Ini bekerja di semua aspek kehidupan. Dalam relationship, pekerjaan, keluarga, pertemanan, oke? Sama gebetan, sama pasangan. Contoh, kamu jangan pernah menceritakan berapa gaji kamu ke rekan kerja, ke sahabat. Kamu juga gak perlu menceritakan bagaimana masa lalu kamu, dulu kamu disakitin, diselingkuhin, dimanfaatin uangnya ke pasangan yang kamu punya saat ini. Buat kamu para perempuan, carilah cowok yang punya status atau level di atasmu. Nah, ini baru bener nih cowok. Aku setuju banget. Kalau kamu cewek, gak apa-apa banget cari cowok yang level statusnya ada di atas kamu. Dari segi pendidikan, keluarga, pekerjaan. Kamu gak usah sungkan. Yang penting kamu punya value dan kamu punya pekerjaan yang kamu lakukan. Kamu juga jangan berhenti untuk level up kehidupan kamu dari segi semuanya. Oke, merawat badan, sering baca buku, upgrade otak, sering ikutan seminar, kursus, memperbaiki diri, atau belajar hal baru. Yang koko bilang tadi itu bener banget. Aku pernah ada cerita, klien, jadi banyak dari mereka yang menikah sama cowok yang levelnya ada di bawah mereka. Oke, apa yang terjadi? Si ceweknya jadi maskulin energy. Si ceweknya jadi yang kerja keras terus. Si ceweknya jadi yang ngerasa lebih pintar dalam arti sering ngedikte si cowok. Misalnya, kamu jangan begini. Kamu gak boleh begitu. Lebih baik kamu begini aja. Segala macam. Nah, si cowok jadi ngerasa gak berguna. Kalau si cowok jadi ngerasa gak berguna, yang pertama, dia jadi males kerja. Yang kedua, bisa jadi, dia akan cari cewek lain yang bikin merasa dia like a man. Cewek lain yang ada di bawah si cowok ini. Makanya banyak orang selingkuh, oke, karena dia ngerasa pasangannya tidak appreciate dia. Ketika si cowok sudah tidak merasa maskulin, dia akan cari wanita lain yang bisa membuat dia merasa maskulin. Dan buat kamu perempuan, juga pasti pengen dong dimanja sama pasangan, dibeli-beliin barang, terus dikasih uang untuk nafkah ya, entah itu nyalon, beli make up, beli baju. Terus kita sebagai wanita juga pengen dong di lead sama pasangan. Misalnya dia ngasih kamu saran, dia ngasih tahu tentang sesuatu. Tapi ini beda cerita ya, kalau misalnya kamu menikah sama seorang laki-laki yang status dia pada saat itu di bawah kamu, oke, dari segi gaji, pekerjaan, segala macam. Selama dia punya keinginan, kerja keras, semangat untuk bekerja supaya dia naik jabatan, supaya dia naik gaji, atau supaya bisnisnya meroket, kamu melihat dia ada potensi untuk sukses, it's okay menurut aku. It's okay banget, kasih dia kesempatan untuk berproses naik ke atas gitu ya. Selagi kamu melihat dia bukan mau kondo, bukan cowok males. Karena sebenarnya kita sebagai perempuan juga appreciate kok sama laki-laki yang level statusnya ada di bawah kita, tapi dia tetap bertanggung jawab, dia tetap misalnya ngasih kita nafkah, ngasih kita uang buat belanja. Nah, jadi kamu harus bisa bedain tuh, mana cowok mau kondo yang manfaatin kamu aja, atau cowok yang level statusnya ada di bawah kamu, tapi dia punya potensi untuk sukses. Coba jujur ya, komen di sini kira-kira kamu pilih yang mana. Cowok yang levelnya ada di atas kamu, atau yaudah deh gak apa-apa yang levelnya ada di bawah kamu, yang penting dia punya potensi untuk sukses. Komen. Kalau kamu lagi manifest, ingin mendapatkan pasangan yang high value, smart, open-minded, elegan, dari keluarga tajir mungkin, nonton video ini sampai habis. Terus kamu juga ngerasa kayak insecure, kayak aku pantas gak ya punya pasangan yang high value, berkualitas, sedangkan akunya aja juga bukan dari keluarga tajir, aku orang biasa, aku gak cakep, aku gak good looking, aku gak tinggi, aku gak kurus, aku gak ini, gak itu, segala macam. Ya kan? It's fine, it's normal. Sekarang aku akan kasih kamu tips, gimana caranya supaya kamu bisa pantas manifest pasangan yang berkualitas. Yang pertama, oke, invest di otak. Jangan males kamu baca buku, jangan males kamu ikutan kursus sesuatu yang kamu suka, sesuai dengan bidang kamu. Misal, kamu suka make up, oke, kamu boleh ikutan kelas make up, kamu suka fotografi, kamu ikutan kelas fotografi, kamu suka marketing, kamu suka fashion, I don't know, pokoknya, bagusin skill kamu. Supaya kamu juga punya prestasi dan open minded. Ketika kamu udah open minded, high value, punya prestasi, kamu akan dihormati sama siapapun, entah itu calon mertua, oke, sama keluarga sendiri, sama tetangga, sama teman-teman sekitar. Dan ketika kamu lagi ketemu nih, sama si orang yang pengen kamu attract menjadi pasangan, dan dia high value, dia pintar, kamu jadi nyambung ngobrolin apa aja. Yang kedua, tinggalin teman-teman gak bermutu, oke, yang doyan gosip, yang cuma nongkrong main HP, ngomongin orang, males belajar, males usaha, kamu harus memperluas circle di kalangan yang high value juga. Kalau bisa, kamu gak usah main dating apps, karena banyak orang high value, itu jarang main dating apps. Kalaupun mereka ada di dating apps, mereka hanya untuk iseng-iseng doang, having fun. Tapi kalau kamu lagi cari yang serius, kalau bisa kenalannya di dunia nyata. Yang terakhir, self love, memperbaiki diri, mandi, ke salon, pakai skincare, keramas, pakai baju yang rapi, gak harus mahal kok, yang penting rapi aja. Terus, kamu harus wangi. Gak ada orang yang betah, deket-deket sama orang yang bau. Oke, kamu harus wangi. Salah satunya, aku baru launching, parfum, aroma manifest, yang bikin kamu jadi high vibration, yang bikin kamu jadi percaya diri, dan gak insecure lagi. Langsung klik link di bio aku, atau cari manual di Shopee, manifest official. Oke?